Ibtu Rudiana digabarkan dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon usai diperiksa soal kasus Fina Cirebon. Kabar Ibtu Rudiana dicopot dibocorkan mantan kabar reskrim Komjen Purnawirawan, Ibtu Sumardi. Ibtu Sumardi mengatakan pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki tersebut dipanggil ke bar reskrim Polri. Setelah tiga hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya. Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Sebelumnya, ex-Pokapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno mengatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Fina Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tri Bumeda. Kemudian dari sana setelah diproses pertanyaan saya lagi, seorang Rudiana yang pangkatnya masih aib itu bintana tinggi waktu itu. Apa bisa memperangkuk Harkim? Apalagi dia menentukan orang-orang yang dia tidak kenal, supaya mendapatkan hukuman yang istilahnya merampas masa depan mereka. Hukuman seumur hidup ini kan merampas masa depan mereka. Apa mungkin seorang Rudiana demikian? Nah tentunya ini kan harus dibuktikan. Saya juga tidak mengatakan Rudiana benar, saya tidak juga mengatakan dari mereka ini benar. Kita uji saja di pengadilan. Jadi saya kira apapun hasil dari pengadilan harus kita hormati. Kalau memang ketujuh tersangka itu, terpidana itu mereka tidak bersalah, wajib dilepaskan. Itu adalah merupakan hak asasi manusia. Berarti ada satu sistem penegakan hukum yang mungkin perlu dikaji ulang atau perlu dianalisa. Kenapa bisa terjadi? Tapi kalau memang mereka bersalah, ya harus menerima lah. Jadi saya melihat bahwa banyak pendapat-pendapat yang mungkin menurut saya itu berdasarkan versinya kurang objektif. Oke, Pak Ito. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa.